Baiklah saudara, pada episode kali ini saya akan mengulas dibalik cerita investigasi misteri peledak di ex markas FPI. Apa ia Munarman, seorang sekarang tersangka yang akan segera menjadi terdakwa karena kasus dugaan terorisme? Meskipun pada waktu itu ada dua pendapat yang berbeda, yang pertama adalah dari pihak FPI mengatakan bahwa itu adalah zat pembersih kamar mandi. Memang di pembersih kamar mandi itu ada bahan aseton. Apa itu TATP? Ia sering dikenal sebagai bahan peledak high explosive namun sangat mudah membuatnya. Sehingga ia sering dijuluki dengan istilah mother of satan atau induknya setan. Kenapa?